Nah, kemudian kalau misalnya ada negara lain yang juga ikut mengambil daripada potensi perayuran yang ada di Indonesia, itu bukan malah diafirmasi hal itu, harus ada aturan yang super ketat, bahkan melebihi Ibu Susi. Oke, gitu loh. Jadi seharusnya dia itu melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Susi. Bahkan prestasinya itu untuk bagaimana menahan ataupun meminimalisir pada pencuri-pencuri atau penyelundupan itu, yang asalnya, saya lihat dari grafik itu, asalnya ratusan kapal masuk ke Indonesia, termasuk Vietnam. Namun kemudian akhirnya hari ini, dari data itu tinggal puluhan saja yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian kenapa dia malah pasrah, gitu kan? Kenapa kemudian malah pasrah, tidak kemudian dilanjutkan, gitu, ketegasannya. Itu orang Indonesia kadang-kadang cara berpikirnya ngaco, gitu. Apakah dia ada hubungannya dengan mafia-mafia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Manusia Plural. Seperti biasa, saya bersama sahabat atau presiden manusia plural, Papa Rok Muhsin, dan saya Beni Bahe. Kita hari ini akan membahas terkait isu-isu yang masih hangat. Biasa, seperti biasa. Nah, kemarin-kemarin kita bicara masalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, terobosan-terobosan yang dikeluarkan oleh para menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo hari ini. Nah, memang menuai banyak kontroversi. Ada yang kita sepakati, ada pula yang tidak kita sepakati. Kemarin sudah membahas mengenai Menteri Pendidikan dengan kebijakannya, lalu kemudian dari Kementerian Agama dengan peranikahnya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai apa yang masih menjadi wacana sebenarnya. Yang diwacanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Edi Prabowo. Edi Prabowo. Dia mengatakan bahwa ketika melihat potensi dari laut kita yang bisa menghasilkan lobster terbaik, dia berinisiasi untuk bagaimana mengeksplor si lobster itu dalam bentuk benih ke salah satu negara yang memang membutuhkan lobster itu, yaitu diantaranya negara Vietnam. Dia berpikir, logikanya adalah, dia berpikir bahwa negara itu sangat membutuhkan, negara Vietnam itu sangat membutuhkan banyak sekali lobster, sehingga dia membutuhkan benih lobster. Maka dia berpikir bahwa ketika Indonesia mengekspor, menjadi salah satu pengekspor benih lobster ini, ini akan menghasilkan devisa bagi negara. Maka dari itu dia berpikiran untuk mengekspor dalam bentuk benih. Seperti itu. Namun ini menuai kontroversi karena memang kebijakan daripada Kementerian sebelumnya yang dipegang oleh Susi Puji Astuti. Pada priorisasinya, dia merancang aturan dalam KKP, kalau enggak salah, itu dia mengharamkan, bahkan melarang. Melarang untuk nelayan, para nelayan itu mengambil benih daripada lobster itu. Apalagi harus diekspor. Karena apa? Logikanya adalah, ketika lobster itu bisa diusahakan dalam bentuk yang sudah besar, itu akan semakin besar pula harganya. Maka, boleh mengekspor ketika lobster itu sudah dewasa dan siap untuk disajikan di makanan. Oke, gitu Pak Ropik. Jadi ada isu terkait wacana, baru wacana sebenarnya yang dilontarkan oleh Pak Ebi Prabowo selaku Kementerian Baru Priorisasi 2019-2024. Nah, ini gimana? Kira-kira pandangannya menurut Pak Ropik? Apakah logika yang dikeluarkannya itu kira-kira baik atau memang jalan gitu logikanya atau gimana ini? Karena bertelak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Puji Asunti pada sebelumnya. Sekarang gini pertanyaannya, berapa prestasi yang sudah Puji Asunti turai? Banyak Pak. Banyak kan? Itu sudah fakta real. Dalam artian tidak ada argumentasi yang mampu membantahkan fakta itu. Dalam artian apa, ketika faktanya Ibu Puji Asunti itu sudah sukses dalam membangun kementerian dan membuat aturan-aturan yang bagi saya sangat tegas. Dan itu diperlukan bagi Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu potensi laut itu kan sangat besar. Nah, sehingga ini memungkinkan untuk negara itu bisa hidup di laut. Negara itu bisa dihidupkan oleh laut. Masyarakat Indonesia bisa hidup dari laut. Gitu loh. Nah, ketika faktanya Ibu Puji Astuti, Ibu Puji Astuti ya? Susi Puji Astuti. Itu dia mengeluarkan kebijakan, bahkan ketika ada kapal yang masuk ke kelautan Indonesia, dia kan langsung tegas menikapinya. Bahkan beberapa kejadian dia membakar, menenggelamkan kapal. Ratusan itu. Ratusan kan? Ratusan kapal dari luar negeri yang beliau tenggelamkan. Nah, pertanyaannya sebelum Puji Astuti, Menteri itu berani enggak untuk melakukan hal semacam itu? Saya kira baru Puji Astuti yang, Ibu Susi ini yang bisa tegas dalam hal ini. Padahal, ini satu kali lagi saya katakan, laut itu adalah potensi alam Indonesia, potensi negara Indonesia. Lama akan laut ini harus dijaga sedemikian rupa oleh seluruh warga negara. Bahkan harus ada aturan negara yang ikut menjaga laut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kebijakan Edi Prabowo ini bagi saya logikanya ngawur, Pak Benny. Ngawur? Benih Lobster. Nah, logika-logika dasar yang dibangun, ini orang lain, negara lain itu, Vietnam khususnya, itu membutuhkan benih lobster itu untuk apa sih? Ya, untuk konsumsi. Untuk dikonsumsi. Kan enggak mungkin lobster dikonsumsi ketika masih kecil. Ini pasti dia itu membesarkan dulu lobster. Nah, ketika Vietnam membesarkan lobster, berarti ada potensi yang lebih daripada bayi lobster itu. Artinya ketika lobster sudah besar, ini potensi keuangannya lebih membeledak daripada ketika benih. Nah, logika Edi Sujana seolah Edi Sujana di... Edi Prabowo. Ini kan dia mengharapkan laba. Nah, kalau mengharapkan laba, apa tidak bisa membesarkan dulu lobster? Nah, supaya laba yang didapatkan oleh negara Indonesia dari hasil menjual ikan lobster itu lebih besar daripada menjual bayi lobster. Lagian, Ibu Puji Astuti, saya katakan saya bukan praktisi kelautan, sehingga saya tidak tahu apa dampak dan akibat ketika lobster itu ketika masih bayi diambil di alamnya. Ibu Puji Astuti kan menerangkan, menjaga kestabilan laut. Lobster itu salah satu ikan yang dia mampu menjaga kestabilan. Ekosistem laut lah katakan seperti itu. Nah, kalau misal lobster ini dibawa, ketika masih bayi, ya otomatis cadangan kita kan habis. Apalagi di laut Indonesia, ini kan benih lobster, khususnya lobster itu sudah hampir habis kan? Sudah hampir punah. Sudah hampir punah. Cuma satu persen dari populasi benihnya tuh. Cuma satu persen, apalagi cuma satu persen, ini kan logikanya ngawur. Menteri ini logikanya sangat ngawur bagi saya. Mengharapkan laba, tetapi ketika mengharapkan laba, justru laba yang lebih sedikit yang dia ambil. Kan gitu loh. Benar, benar. Itu logikanya ngawur sih. Oke, saya benar dulu ya informasikan. Jadi dia memakai lebih besar. Anda ada jurusan pergi kanan, kan? Saya di agribisnis, Pak. Agribisnis, itu nyambung. Silahkan. Jadi dia itu gini, cara berpikirnya ketika dia mengucapkan bahwasannya, yang pertama, dia melihat gitu kan, apa ya, yang mencuri benih-benih lobster itu dari negara-negara lain itu terus-terusan ada. Ke negara Indonesia? Ke negara Indonesia. Apalagi Vietnam. Apalagi Vietnam. Nah, dia berpikir bahwa, loh, yang maling itu terus-terusan ada. Kenapa kan nggak kita akomodir? Maksudnya, jadi dilegitimasi gitu. Kita jual aja gitu kan. Daripada di paling, mending kita jual gitu. Nanti punya devisi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia melihat, kan tadi Bapak ngebahas masalah ekologi. ekologi kalau tidak ditunjang dengan kemajuan atau profit dari, apa yang dihasilkan dari laut, itu harus-harusnya jalan katanya. Buat apa kalau ekologi Cina, apa? Ekologi baik, kalau misalkan, negara nggak maju katanya. Nah, itu dua statement itu yang perlu dibedah. Logikanya gimana? Jadi gini, itu logika acak-acakan bagi saya. Gini, Pak Benih, ketika ada negara lain yang berusaha mencolong ikan, bahkan saya pun baru ingat nih, ada statement dia itu yang mengatakan, justru ketika benih lobster ini tidak di ekspor keluar, gitu kan, ada penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, dijual. Kalau misal logikanya seperti itu, bagi saya ngaco. Kenapa? Kalau misal, ini benih lobster dijaga dengan ketat, dengan pelaturan pemerintah, yang tegas, ini kan justru ini yang lebih aman daripada mengambil untuk, untuk daripada dipaling, mending dijual aja. Itu kan bagi saya, bagi saya, apanya, logika berpikirnya salah. Kalau misal lobster ini menjadi potensi baik, bagi negara Indonesia, ya otomatis negara harus, berkemamut, apa, bernawak, apa namanya, berupaya, sekuat mungkin, sekuat tenaga, untuk bagaimana cara menjaganya. Oke. Aturan ditegaskan, bukan, bukan malah diambil, seolah-olah, mengafirmasi apa, yang dilakukan oleh para maling, bayi lobster itu. Nah kemudian, kalau misal ada negara lain, yang juga ikut, mengambil daripada potensi, perayuran yang ada di Indonesia, itu bukan malah, diafirmasi hal itu, harus ada aturan yang super ketat, bahkan melebihi Ibu Susi. Oke, gitu loh. Jadi seharusnya dia itu, melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Susi. Bahkan prestasinya itu, untuk bagaimana, menahan ataupun, meminimalisir dari, pada pencuri-pencuri, atau penyelundupan itu, yang asalnya, saya lihat dari grafik itu, asalnya ratusan kapal masuk ke Indonesia, termasuk Vietnam. Namun kemudian, akhirnya hari ini, dari data itu, tinggal puluhan saja, yang masuk ke Indonesia. Nah kemudian, kenapa dia malah pasrah, gitu kan. Kenapa kemudian malah pasrah, tidak kemudian dilanjutkan, gitu ketegasannya. Itu orang Indonesia, kadang-kadang, cara berpikirnya, ngaco gitu. Apakah dia, ada hubungannya dengan, mafia-mafia gitu. Ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya meskipun, ada beberapa tokoh, yang juga kan berkomentar, termasuk ekonom nasional kan. Dia berkomentar gitu. Jangan-jangan, ini ada mafia, yang juga masuk ke dalam. Bagi saya, terus kemudian, itu logika yang pertama, yang perlu dibantah. Dalam artian, kalau memang, mau menjaga, alam Indonesia, perairan Indonesia, ini justru harus dikeluarkan, aturan yang super ketat. Ya. Itu. Jangan diperbolehkan, kemudian dijual seenaknya, gitu. Kemudian yang kedua, untuk apa menjaga ekologi, kalau misal negara, ini tidak maju. Nah. Kan, goblok banget bagi saya. Lo itu hidup di mana? Harus bersyukur dong, dengan Anda hidup di Indonesia, hidup di tanah Indonesia, kadang juga mungkin, kalau Anda suka ikan, juga diberikan kehidupan oleh laut, gitu loh. Terus Anda kemudian, mau menghabisi laut. Kan gitu loh. Anda mau menghabisi laut, itu kan, Anda tidak bersyukur jadi orang, gitu loh. Bagi saya tidak bersyukur. Kenapa? Karena, karena yang memberikan kehidupan kepada Anda, meskipun hakikatnya Allah, tapi syariatnya laut, syariatnya apa-apa yang ada di bumi Indonesia, gitu loh, syariatnya. Tetapi, meskipun hakikatnya Allah, tapi syariatnya tetap, gitu loh. Harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan logikanya ngaco. Untuk apa menjaga ekologi, kalau tidak bisa memajukan negara. Justru kalau Anda tidak menjaga ekologi, negara ini runtuh. Gimana sih? Padahal jelas-jelas-jelas, gitu kan buktinya, bukti konkret yang dilakukan oleh Puji Asusi, ketika, apa, menegaskan aturan terkait, jangan mengambil bayi lobster itu, ada peningkatan masalah profit, padahal. Dari 2, sekian miliar, sampai ke 3, sekian miliar, Jelas, kan? Jelas, itu, gitu kan. Nah, maka, jadi ngamur, gitu. Apa sih yang kemudian dirugikan, gitu, dari peraturan itu? Bapak Jokowi ini mudah-mudahan untuk bisa lebih melek, untuk memilih menteri, ini yang baik lah. Erick Thohir baik, sudah tegas. Kemudian juga, Nadima Karim, keren bagi repu, bagi masyarakat, pandangan saya pribadi, maksudnya juga masyarakat juga seneng. Ini kalau misal menteri kelautan ini, aduh, membuat kegaduhan ini gimana ini Pak Jokowi? Aduh. Seret saja, seret. Ya kalau misal tidak bisa, apa namanya, merawat alam, merawat laut, yaudah aja, pecat. Iya. Pecat lah, menurut saya pecat aja. Daripada di lama-lama, takutnya justru malah, lebih apanya, namanya, sewenang-wenang, seenaknya saja, kenak-kenak punya kebijakan gitu loh. Iya. Maka dari itu, mungkin dari, para pemangku kebijakan, ataupun yang lebih tingginya, harus secepatnya mengambil sikap gitu. Terkait ini. Karena memang, bukan dilihat daripada, ini posisinya apa gitu. Tapi, cara berpikirnya kemana ini? Kalau misalkan diteruskan kan, hancur juga. Bahkan ini kan jadi pertimbangan, masih jadi pertimbangan. Dan kemudian, masyarakat sudah merasa resah, dengan apa yang diwacanakan, maka harus dipertimbangkan. Artinya gini Pak Beny, meskipun hanya pertimbangan, kenapa mengeluarkan wacana yang, meskipun baru wacana, itu kan keluar dari siapa gitu. Keluar dari siapa gitu loh. Nah, ini mau gimana nantinya, membuat wacana-wacana yang lain, sementara, wacana pertama pun sudah ngawur gitu loh. Ya, saya takutkan untuk nantinya, mengeluarkan kebijakan, yang juga ngawur terus, karena tidak paham laut. Ibu Susi itu jelas kan, orang pengendaran, dia paham laut, bagaimana dia bekerja di laut, dia cari di laut, pasti dia sangat paham, bagaimana aturan laut ini, dan segala rupanya. Sehingga kan, benar-benar beliau itu, ingin menjaga laut Indonesia. Menjaga, menjaga, menjaga. Kan gitu. Kalau misal Anda mau merusak, sementara masyarakat juga ingin menjaga loh, terus ente guna jadi menteri itu apa gitu loh. Kita-kita repot-repot, capek-capek menjaga. Anda mau merusak, daripada menghambat kemajuan, meni merusak aja ekologi itu. Logika goblok. Logika goblok dulu nih. Harus belajar sama Roki. Harus belajar sama Roki Gerung, biar logikanya enggak file sih. Ya, mungkin cukup lainnya. Cukup untuk menteri, apa, kelautan. Kelautan dan peringkaran ini, artinya kita sepakat bahwa, wacana itu jangan kemudian nanti direalisasi pada putusan-putusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena berbicara masalah makhluk laut itu holistik sifatnya. Kita berbicara masalah ekologi, berbicara masalah sosial, ekonomi, dan politik. Maka dari itu tolong, ini himbawan untuk para pemangku kebijakan, kita dari masyarakat sudah berupaya untuk menjaga laut laut yang memang menjadi satu geografis daripada Indonesia yang satu sumber kehidupan. Satu sumber kehidupan dari bagaumat manusia, maka kami mohon untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang memang benar-benar bijak. Dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan nantinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia pelurah.